Yip, kenapa? Pertama kali saya melihat, rasanya masih mirip sama sepeda ontel ya, tapi setelah kita lihat lagi lebih detail lagi, bentuknya, konturnya, lalu figurnya, itu menurut saya ini terlihat lebih premium sih. Beda sih, mungkin karena ini ya, karena standar ukuran yang dipakai ya, berbeda yang pernah saya lihat sebelumnya. Menurut saya gazelle itu secara pemakaian ya, ini apalagi dengan lokasinya ya, kalau kita disesuaikan dengan lokasi, kalau sekarang ini kebetulan kita ada di Pariboro Kalibawang, saya rasa ini adalah tempat yang cocok untuk bersepeda menggunakan gazelle. Saya ngerasa bahwa sepeda ini selain dari konteksnya, figurnya, dan dibaur sama lokasi ini seperti sangat sesuai sekali. Dan kedua, pengalaman bersepedanya, pengalaman mengayuh dan handlingnya, saya rasa ini benar-benar yang nikmat sekali gitu, kalau dipakai gitu. Untuk jarak yang mungkin lumayan ya, lumayan cukup jauh ya, dari Geblek Pari tadi sampai dengan Pariboro ya, itu menurut saya nyaman sekali ini sepeda dipakai. Ya, terus terang, pagi-pagi tadi ada tiga sepeda yang datang ke sini, yang dua klasik yang saya sudah duga bahwa gazelle seperti ini, dan ada satu yang desainnya baru, itu yang saya nggak nyangka, ternyata ada yang seperti itu. Kalau yang saya tahu ya, itu salah satu sepeda yang memang klasik, yang ya retro ya, diproduksi dengan desain yang pada saat zaman Belanda dulu, dan sangat populer, dan sampai saat ini mulai dipopulerni lagi di Indonesia, meskipun di negaranya sana, memang menjadi alat transportasi sehari-hari yang cukup banyak di sana. Saya cukup impressed dengan yang sepeda, yang modern yang baru saya dibawa, karena itu belum pernah saya lihat, dan belum pernah saya tahu juga bahwa dengan image yang sepeda retro, ternyata gazelle memproduksi sepeda yang high-tech seperti itu. Saya tadi mencoba yang pertama yang klasik ya, itu memang dari sisi usability-nya dia asik, feel-nya dapat ketika mau mendapat suasana kuno, tapi ternyata begitu agak tanjakan sedikit capek juga mas. Ya, terus kalau yang orange tadi memang dari sisi tampilan memang, oh ini sepeda baru ya, memang kelihatan dengan teknologi motor dan sebagainya, tapi begitu digunakan sangat nyaman sekali, terutama pada saat tanjakan. Ya, kalau orange sendiri pasti lebih ringan ya, karena secara kayu dibantu dengan motor ya, dan saya rasa untuk tanjakan, turunan, bahkan handling-nya pun sangat nyaman sekali. Dan saya ngerasa untuk konteksnya daerah-daerah yang banyak tanjakan atau banyak turunan, seperti orange sangat-sangat cocok sekali. Ya, kalau klasik sendiri, pengalamannya memang kalau kita, kalau untuk menikmati perjalanan, kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 15 km, itu seperti turun klasik, seperti yang cocok ya. Tapi kalau untuk kenyamanan berkendara dari mulai, nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya itu ya dari orange tadi. Menurut saya ini yang paling pas. Ada satu plus poin dari Gazelle yang tidak dimiliki oleh brand lain, yaitu nilai klasik dan retro-nya yang dibawa dengan beberapa teknologi modern yang dimunculkan dalam tipe orange tadi. Ya, Gazelle sendiri kan produk dari Belanda ya, dan sepertinya sudah lama tidak beredar atau hilang dari pasar gitu ya. Dan sekarang muncul dengan membawa sentimen masa lalu, dengan memori masa lalu, dan teknologi terbarukan gitu ya, berkaitan dengan tadi listrik atau baterai yang disematkan di sepeda. Menurut saya ini ke depan ini akan jadi sebuah gelombang baru atau cara bersepeda yang akan lebih menyenangkan lagi. Karena kenikmatannya sekarang sudah bukan tentang bagaimana sepeda itu bisa dikayu sekencang mungkin, tapi bagaimana sepeda itu bisa dinikmati sebagai satu kesatuan. Saya rasa Gazelle adalah salah satu sepeda yang bisa menyatukan sama personanya kita masing-masing. Ya, sepeda Gazelle secara keseluruhan dari dua sepeda yang saya coba, saya rasa ini masuk ke bagus. Jadi dari sisi figurnya, dari sisi konstruksinya, dari sisi material build-nya, dari sisi kenyamanan bersepedanya, handling-nya, bahkan keseimbangan, itu menurut saya ini sangat bagus sekali. Ya, saat ini sangat populer road bike dan mountain bike. Dan ketika Gazelle hadir dengan satu warna yang baru, saya rasa itu akan menjadi sebuah nuansa yang akan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak muda terutama. Terutama dengan penyukaan retro dan juga era-era 70-an, 80-an yang memang akan menjadi satu semangat baru lah bagi pecinta sepeda khususnya. Kebetulan saya dapat informasi dari Gazelle dan saya berminat sekali dari pertama kali, itu dari Pit Londo. Di Pit Londo, di Jalan Godian, bisa kunjungi juga di Instagram-nya. Jadi mungkin di Instagram bisa di-chat, Pit Londo. Banyak informasi yang menarik di situ. Nanti bisa dapatkan banyak informasi di sana. Bisa di-inilah, bisa di-follow Instagram-nya. Terima kasih telah menonton!